Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kejaksaan Negeri Lebong melakukan eksekusi terhadap satu terdakwa dugaan kasus mafia tanah di Kabupaten Lebong. Sebelumnya terdakwa difonis Hakim Pengadilan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kasih Intel Kejari Lebong, Minang Zazili, menungkapkan eksekusi terdakwa kasus mafia tanah bernisial HA berlangsung dilapas curup Kabupaten Rejang Lebong pada Rabu kemarin. Eksekusi terdakwa menyusul putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya menolak permohonan kasasi dari terdakwa HA karena terdakwa HA terbukti terlibat dalam dugaan kasus mafia tanah dengan memasukkan surat pembebasan lahan PT Ketahun Hidroenergi di Kecamatan Rimbo, Pengadang, Kabupaten Lebong. Jadi dasar kami melaksanakan eksekusi yaitu adanya Tikan Pusan nomor 586 K Garing PIT Garing 2023 tanggal 16 Juni 2023. Yang sebenarnya isinya yaitu menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi terdakwa HA. Sementara itu, Kasih Pidum Kejari Lebong Denny Renol menjelaskan dalam putusan Sidang Dakwaan Pengadilan Negeri Tubai bulan Desember tahun 2002 lalu, terdakwa HA terbukti menggunakan surat palsu sehingga menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum dengan memponis terdakwa selama satu tahun enam bulan penjara. Sesuai dengan apa yang sudah kami buktikan dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri mengambil alih seluruh fakta persidangan yang termuat dalam tuntutan kami, dalam pertimbangannya, kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Dari Kontributor Lebong, Atri Prasetyo, Teperbengkulu melaporkan.